Halo guys, nama gue Davorovi dan kali ini gue akan memberikan tutorial gimana caranya membuat kamera mirrorless Sony kalian warnanya menjadi seindah Canon. Let's go! Banyak orang yang bilang kalau warna Sony itu kelihatan kurang natural karena kayak kulitnya skin tone itu agak kemerah-merahan dan color science yang buruk. Memang nyatanya banyak fotografer dan videographer yang menggunakan kamera sistem Sony yang tidak suka bagaimana Sony menginterpretasikan warna di scene tertentu. Terutama bagi mereka yang shoot genre portrait. Sebaliknya, color science yang bagus adalah kelebihan yang dimiliki oleh kamera sistem Canon. Banyak fotografer dan videographer yang suka dengan warnanya Canon dan hal itu membuat mereka tidak ingin ganti ke sistem kamera lain. Jadi mereka stay di Canon aja karena warna yang enak itu. Termasuk gue sendiri, gue dulu merupakan pengguna Canon sejati yang menggunakannya cukup lama lah. Dan sampai akhirnya gue mulai membutuhkan sistem kamera lain yaitu Sony A6300 ini yang gue pakai sekarang. Kenapa gue nggak pakai Canon lagi? Karena gue meskipun udah pakai Sony, gue udah menemukan cara untuk mendapatkan warna Canon di Sony. Gue rasa ini udah bener-bener mirip warnanya. Paling nggak lebih baik lah daripada picture profile standar Sony yang dari sananya. FYI, tutorial ini hanya bisa dilakukan di kamera mirrorless Sony yang bisa melakukan kustomisasi flat profile yang lebih advance. Bisa lihat daftarnya di sini. Atau nanti gue taruh di deskripsi di bawah. Dalam tutorial ini gue akan memberikan dua warna yang mirip Canon itu. Yaitu warna yang standar profile Canon dan warna flat profile-nya Canon. Halo guys, kembali lagi bersama gue di kamera. Dan kali ini gue lagi menggunakan Sony A6300 untuk gue kustomisasi picture profile-nya. Langsung aja kita klik menu. Buka tab kelima, lalu kita ke picture effect. Sorry, picture profile. Di sini, ini picture profile standar. Ini PP1 ini gue buat ke warna flat profile yang Canon ini. Dan ini standarnya Canon. Yang perlu kalian lakukan adalah pilih salah satu picture profile untuk dibikin standar sama flat-nya. Yang standar dulu ya, tinggal kalian contek aja apa aja settingnya harus diatur supaya dapetin look yang sama dengan Canon ini. Klik kanan untuk dapet details. Maksud gue properties supaya bisa di edit-edit settingnya. Kita mulai dari black level, B15. Gamma-nya C2. Black gamma-nya range-nya middle. Level-nya 0. Ni-nya, mode-nya auto. Color mode-nya S gamutris ini. Saturation-nya plus 32. Color face plus 2. Color depth. R-nya plus 4. G-nya plus 4. B-nya plus 4. C-nya 0. M-nya min 4. Y-nya 0. Detail-nya level diatur ke min 7. Adjust gak gue apa-apain. Jadi itu dia. Sekarang ya versi flat-nya. Klik kanan lagi. Black levelnya plus 15. Gamma-nya C2. Black gamma-nya range-nya white. Level-nya plus 7. Ni-nya, mode-nya manual. Color mode-nya steel. Saturation-nya min 10. Color face-nya 0. Color depth-nya. R-nya 0. G-nya 0. B-nya plus 4. C-nya 0. M-nya min 4. Y-nya 0. Detail. Level-nya diatur ke min 7. Dan adjust gak diapapain lagi. Itu dia. Dengan mengatur tadi itu. Kalian akan mendapatkan warna yang milip dengan Canon di Sony Mirrorless kalian. Untuk mempermudah gue udah bikin angka-angkanya dalam bentuk teks. Langsung aja klik link di deskripsi di bawah. Oke guys, itu caranya menge-achieve warna Canon di Sony Mirrorless kalian. Jangan nunggu untuk follow Instagram gue di eturofi. Di eturofi. Sekian, dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax